Dua orang warga Tabalar diringkus di tres narkoba Posek Tabalar atas kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu beberapa hari lalu. Keduanya ditangkap di kediamannya di Jalan Poros Tabalar. Posek Tabalar sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Tabalar. Dari laporan tersebut kemudian anggota Posek langsung melakukan pengintaian terhadap pelaku. Dari hasil penyelidikan anggota, benar adanya kedua pelaku ini menjual narkoba di wilayah hukum Tabalar. Kaposek Tabalar, Ibtu, Didik, Sulis, Tio, Esha bersama lima orang anggota langsung melakukan penangkapan. Kemudian dari tangan pelaku diamankan barang bukti narkotika jenis ampevitamin dan sabu-sabu. Jadi kami melakukan penyelidikan bersama-sama dengan tim anggota. Kemudian kami mendengar adanya transaksi narkoba. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan kami mendapatkan adanya transaksi itu. Kemudian kami melakukan penangkapan dan pengerbekan terhadap tersangka pengedar. Dan barang bukti yang berhasil kami temukan adalah sabu dan lain-lain. Yang pertama atas nama saudara Y, inisial Y. Kemudian yang kedua kami mengembangkan itu kami mendapat lagi inisial E. Di tempat yang berbeda. Dan kami juga mendapatkan petunjuk dan barang bukti. Kami melakukan penangkapan di Jalan Poros, Tabalar, Biatan. Baik untuk masalah narkoba, itu kami polri tidak main-main. Karena narkoba itu dapat merusak generasi anak bangsa. Makanya kami polsek tabalar, apabila mendapatkan informasi dari masyarakat, kami akan segera selidiki dan mengungkap agar reda narkoba di wilayah kami bisa bersih atau tidak ada lagi. Guna kepentingan penyelidikan, tersangka beserta barang bukti dibawa ke polsek tabalar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara karena dijerat dengan Pasal 114 Ayat 1 dan atau Pasal 112 Ayat 1 dan atau Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam kesempatan ini, kapolsek tabalar juga mengimbau kepada masyarakat tabalar agar bersama-sama dengan polri memberantas peredaran narkoba di tabalar. Tim Liputan, Alva Risi, Ahmad DJ, Braw Vision TV, melaporkan.